Halo guys kembali lagi bersama saya di automatic trader Oke jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini terima kasih buat yang sudah subscribe ya Oke di video kali ini teman-teman kita mau bikin tentang cara gimana buat itu ya beli VPS temen-temen saya kira caranya cukup mudah temennya sama kayak di marketplace yang lain tapi mungkin beberapa teman kita yang lain itu ada yang belum terbiasa mungkin ya di sini kita ambil contoh misalnya kita ambil linknya dari ini ya dari channel sini misalnya abis nonton video kemudian pengen beli VPS ya buat robot atau yang lain temen-temen yang disini nah sini ada linknya di bawah temen nah disini ada VPS murah kita klik aja langsung seperti ini teman-teman misalnya nah nanti kita akan diarahkan ke ini ya ke Jayahost ini Jayahost.com disini ada banyak pilihan temen-temen ya di sini ada domain juga ada ya dia buat the hosting web gitu tapi kita disini mau pilih VPS forex ya teman-teman kita pilih VPS Windows forex gitu teman-teman ya ini cukup murah terus menurut pengalaman saya juga nggak pernah ada problem ya nggak pernah ada masalah gitu misalnya apa gitu ya tiba-tiba ngehank atau apalah gitu ya untuk VPS itu kebetulan saya belum pernah tadi sini ada harganya teman-teman bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan ya kalau yang baru-baru nyoba itu saya kira pakai yang ini ya di sini harganya 49.000 per bulan tapi kalau ambilnya tiga bulan kalau satu bulan ya di sini jatuhnya 59.000 ya 60.000 pula ya teman-teman untuk speknya di sini ya bisa dipelajari sendiri kalau yang paling murah di sini 768 MB ya doramnya itu ini silahkan dibaca kita kalau mau order langsung klik order no gini ya teman-temannya ah seperti ini kita akan diarahkan ke sini teman-teman ya untuk invoice nya ini eh gimana kalau misalnya belum ada ya di sini nah seperti ini belum ada akun itu teman-teman ya ini bisa kita ulang caranya misalnya teman-teman misalnya ah di sini sini kita klik order no nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman nah ini seperti ini apa sih kurang lebihnya di sini kita pilih misalnya satu bulan aja eh sini jatuhnya 59.000 sini hostname atau nama VPS nya apa misalnya eh cara beli VPS itu saya teman-teman langsung kita coba di sini ada passwordnya teman-teman kita bikin Oke kita bikin passwordnya ini ya teman-teman ya apa Automatic Trader aja ya teman-teman ya di sini biar teman-teman bisa lihat ya passwordnya Automatic Trader ya di sini Automatic Trader nah seperti ini kita ctrl-a copy Oke langsung kita masuk ke ini ya ke sini kita password password eh password kita tempel aja di sini teman-teman ya kemudian untuk konfigurasinya di sini teman-teman eh nggak ada pilihan ya cuman kalau paket yang masih di bawah Epic itu pilihannya servernya Eropa Windowsnya Windows 7 ya kalau udah Epic itu ada Windows 10 gitu kemudian kita langsung klik selanjutnya aja di sini teman-teman ya langsung masuk seperti ini nah seperti ini misalnya ada kupon ya masukin kuponnya kalau enggak tinggal klik selesaikan aja di sini teman-teman ya nih klik selesaikan ada sini tinggal silakan apa namanya masukkan data-datanya gitu ya kalau misalnya belum punya gitu teman-teman ya kalau sudah punya tinggal klik ini aja sudah punya akun nah seperti ini tinggal login ya teman-teman ya di sini oke kita login dulu kemudian klik login ya oke sudah masuk teman-teman kemudian di sini ada pembayaran teman-teman di sini pembayarannya bisa dipilih mau pakai OVO kartu kredit Bitcoin transfer bank otomatis atau saya biasanya pakai yang ini ya transfer bank ini teman-teman ya ini kalau sudah kita langsung ke bawah ini saya setujunya di centrang kemudian klik selesaikan pesanan ya teman-teman ya dia lagi proses kita tunggu aja nah kita langsung di sini dapat invoice teman-teman ya invoice dari sini bisa teman-teman lihat sendiri dipilih mau yang mana di sini ya untuk pilihan banknya di sini ada mandiri BNI BRI ada BCA juga gitu dulu teman-teman nanti dipilih nah oke sekarang kita akan melakukan pembayaran dulu teman-teman oke Hai apa namanya kita langsung bayar aja pakai ini teman-teman ya apa namanya eh eh banking ya jangan lupa untuk pembayarannya ini bisa di ini teman-teman ya untuk mempermudah verifikasinya ini eh untuk nominalnya ini ya sesuai dengan ini teman-teman ya sampai digit terakhirnya itu kita masukkan di sini ya tentu 59018 ya teman-teman ya oke langsung kita bayar aja teman-teman ya nah kalau sudah selesai teman-teman bisa nanti lakukan konfirmasi ya teman-teman ya untuk apa namanya itu untuk pembayarannya itu dikirimkan bukti itunya bukti pembayarannya teman-teman dikonfirmasi nanti seperti ini ya oke kita akan lakukan konfirmasi ya teman-teman ya kita klik konfirmasi di sini teman-teman nah seperti ini kemudian sini pilih bank tujuannya ya dipilih tadi ngirimnya pakai apa ya tadi kebetulan saya pakai BRI yang atas nama Daddy Sofan ini kemudian jumlah nama pengirimnya di sini saya tentu saja ya ini tanggal apa jumlah transfernya ini tanggalnya langsung kalau misalnya ordernya sekarang bayarnya besok gitu ya ya dipilih tanggalnya sekarang tanggal hari ini ya tanggal transfernya gitu tanggal yang besok maksudnya kalau tangannya tanggal ordernya kan hari ini transfer Melayu saya internet banking ya di sini browser jika ada gitu ya tadi kita punya ya bukti pembayarannya kita pilih disini ya biasanya memang langsung saya bikin begini kemudian kita klik kirim teman-teman ya Nah sekarang ini sudah diterima untuk konfirmasinya temen-temen jadi konfirmasi telah dikirim nanti kita akan menunggu email balasan dari Jaya host temen-temen ya oke jadi kita skip dulu untuk ininya ya temen-temen ya prosesnya kita tunggu sampai dapat email oke temen-temen jadi eh apa namanya kita mau cek ke emailnya sekarang ya tadi kayaknya udah ada pemberitahuan kalau pembayarannya tadi sudah diterima ya Oh ya ini sudah ada informasi akun ini tadi ya untuk awalnya eh Ahmad Siddiq ini untuk pembayaran sudah diterima ya di invoice ini senilai 59.000 dan kita langsung dapat notifikasi untuk informasi akunnya temen-temen ya jadi ini dia informasi akunnya temen-temen eh ini untuk namanya ya di sini ada namanya sorry teman-teman namanya cara beli BBS ya ini alamat IP nya seperti ini kemudian username nya ini dan passwordnya automatic trader ya temen-temen nanti bisa coba diakses ya teman-teman diakses sendiri gitu ya ini saya satu bulan mungkin cuma satu bulan ya teman-teman bisa akses selanjutnya ya karena nggak mungkin ya nggak saya perpanjang lagi ya temen-temen ya ini buat temen-temen biar tahu gimana BBS itu ya temen-temen ya oke karena kita sudah sudah punya temen-temen jadi kita langsung saja login tentunya disini kita masuk ke sini aja bisa ya langsung cari disini apa namanya disini remote desktop ya ini ya remote desktop connection ya RPC kita klik aja seperti ini kemudian disini kita masukkan saja untuk informasinya disini temen-temen ya tadi jadi untuk ininya nih IP nya kita copy aja ya seperti ini klik kanan salin kemudian sini remote desktop ya pastekan disini Oke langsung kita klik connect disini juga bisa temen-temen ya Oke langsung kita tunggu disini konfigurasi kita klik yes aja temen-temen langsung nanti dia akan masuk temen-temen ya Nah oke di sini administrator ya passwordnya kita paste aja ada disini telurnya ini tadi oke select al copy ya temen-temen ya kemudian kita paste disini temen-temen ya jadi teman-temen nanti itu bisa coba ya ctrl-v Oh enggak mau dia ya temen-temen ya Oke kita tulis saja ya auto matik trader ya temen-temen ya kita enter dan nah seperti ini tampilan VPS forex temen-temen ya jadi sama kayak Windows ya ini sistem operasinya kan Windows 7 temen-temen ya jadi nanti disini teman-teman bisa install set apa namanya itu metatrader gitu ya teman-teman bisa langsung jalankan eh hanya gitu kalau misalnya pakai A jadi cukup mudah teman-teman ya untuk pembeliannya itu eh saya kira sangat gampang sekali nah ini kalau untuk apa namanya login VPS di itu teman-teman ya di desktop ya eh gimana kalau misalnya kita login di handphone ya teman-teman ya Oke jadi kalau misalnya kita login di handphone kayak gini caranya dalamnya pertama-tama kita perlu aplikasi namanya itu ini yang rd-client ya teman-teman di sini nah ini dia ini yang warna merah ini rd-client download di ini atau temannya di Google Play Store ya atau di ABP Store juga ada kemudian klik masuk aja seperti ini teman-teman ya di tampilannya seperti ini di Android kemudian kita klik tanda tambah di sebelah pojok kanan atas klik yang desktop ini teman-teman kemudian kita masukkan IP nya teman-teman ya di sini 51 kemudian titik 15 kemudian titik 17.90 terus titik 2 ya 13431 gitu nah seperti ini kemudian disini ke administrator kita pilih ya Tentu memang sudah ada kalau belum ada ya tinggal ditulis ya di sini ada at username gitu ya nah sini ya tambah aja ya administrator gitu nah seperti ini administrator passwordnya tadi kan automatic klik trader ya teman-teman huruf baju semua auto oke kita klik save oke ini udah ada teman-teman dia nggak mau ya jadi kita pilih aja ya udah ada okelah kita langsung save aja seperti ini teman-teman kita langsung klik ya kalau kita mau masuk ini kan ada kayak gini kita klik aja dia langsung ke connect ya connect seperti ini kita klik aja connect ini tampilannya akan seperti ini nah dia login passwordnya salah kita masukin aja passwordnya tadi teman-teman ya ini kan belum muncul untuk keyboardnya kita klik di atas ini muncul ya ini bisa eh keautomatis kemudian klik enter ya teman-teman oke nah ini ya teman-teman ya jadi kalau eh VPS ini nggak bisa koneksi atau masuk di dua itu teman-teman ya di dua apa ya di dua perangkat seperti itulah ya istilahnya jadi kalau misalnya disini ada yang login kemudian ada lagi yang login di tempat lain otomatis yang login lebih dulu ini dia ke itu ya ter apa ya keluar sendiri gitulah apa itu istilahnya gitu ya pokoknya ya nah sini kalau pakai handphone nih seperti ini tampilannya temen ya nih bisa juga di itu ya dimiringkan tapi yang nggak terlalu bermasalah ini 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 kalau untuk klik ini tekan sekali teman-teman ya di sini ditekan sekali ketuk sekali seperti ini nah dia untuk klik kiri teman-teman kalau klik kanan itu ditekannya agak lama teman-teman ya klik ditahan gitu nanti dia klik kanan nah seperti itu bisa ke open Windows Explorer teman-teman ya ini kalau untuk di ini teman-teman ya di smartphone ya teman-teman disini bisa teman-teman bisa akses sendiri ya di sini juga ada pilihan ya untuk Windows ini ya bisa juga kan nanti itu ada shift control alternatif gitu ya dan delete juga ada teman-teman ya jadi ada pilihan-pilihannya sini juga ada teman-teman oke teman-teman ya kayaknya memang cukup mudah ya silahkan teman-teman dicoba sendiri ya ini kita keluar aja untuk yang di handphone oke nah jadi seperti ini teman-teman ya kalau misalnya mau beli untuk VPS nya dan cara loginnya seperti itu di PC ataupun di smartphone ya teman-teman saya kira cukup mudah nah untuk VPS nya ini ini satu bulan teman-teman bisa dicoba sendiri ya tapi yaitu kalau VPS ini nggak bisa login di dua perangkat teman-teman ya jadi teman-teman apa ya kalau jangan itu ya ini jangan install itu disini teman-teman ya jangan install metatrader akunnya disini ya kan ini diakses banyak orang ya nanti malah apa di trading in sama yang agak-agak nakal gitu ya oke teman-teman jadi ini buat itu aja ya Oh kayak gini ya buat informasi biar nyari tahu aja oke kayak gini sebenarnya VPS gitu ya teman-teman ya jadi biar tahu aja oke teman-teman ya kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini teman-teman terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like dan subscribe ya kalau suka konten-konten seperti ini dislike aja kalau nggak suka kalau ada masukan silakan tinggalkan di kolom komentar mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam menyampaikan informasi silakan koreksi di kolom komentar teman-teman ya semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati